Tuh, tuh bapak-bapak kan diketawain, lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa, mau ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Education of Life Bung Karno, untuk mengenang sosok Bung Karno dan karakter kepemimpinan yang diharapkan bisa menjadi panutan bagi pemimpin negeri ini. Sekali lagi kami ingin menyapa juga kepada saudara-saudara kami, kader-kader yang saat ini menyaksikan secara streaming ataupun menyaksikannya melalui layar kaca, mudah-mudahan bisa merasakan semangat seperti yang kami rasakan di Gelora Bung Karno. Untuk itu, mari sama-sama kita sambut Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Prof. Dr. Honoris Causa, Megawati Soekarno Putri. Terima kasih. Itu anak-anak saya mau lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menyatukan kita di tempat yang sangat bersejarah ini. Di tempat ini, pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, Bung Karno dengan sukses telah membuka pesta olahraga Asian Games. Dari tempat ini pula bergelora kebangkitan bangsa-bangsa yang baru merdeka melalui sebuah penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GANEPO. Hadirin sekalian, hari ini seperti tadi yang telah dikatakan oleh Mbak Puan adalah puncak peringatan bulan Bung Karno. Bulan Juni ini bagi partai merupakan sebuah bulan yang sangat menentukan, bukan saja bagi kehidupan partai kita, tetapi juga merupakan sebuah kehidupan bagi jalannya bangsa dan negara kita. Supaya kalian selalu ingat kepada sejarah, yaitu ingatlah jas merah. Hari ini adalah kembali puncak peringatan bulan Bung Karno, sebagai yang juga telah diterangkan oleh Mbak Puan. Beliau itu benar-benar pejuang sejati yang berjuang tanpa pamrih. Bagi Bung Karno, dedication of life itu bukanlah hanya slogan, tetapi dijalankan dengan seluruh jiwa raganya. Dalam perjuangan yang begitu panjang, sampai Bung Karno diakui dunia sebagai seorang sosok pembebas dengan konsepsi ideologinya yang berangkat dari falsapah petani yang disebut namanya Pak Marhain. Seringkali orang mempelesetkan katanya kalau Marhain itu adalah komunis, padahal saya sebut Bapak Marhain. Dia itu sebenarnya seorang petani ketika Bung Karno sedang kuliah di Bandung. Beliau bertemu dengan Pak Marhain. Beliau bertanya begini, Bapak seorang petani, bahasa Sunda. Ya, tanah ini punya siapa? Punya abdi. Bahasa Sunda saya itu abdi. Kalau tanaman padi ini punya siapa? Punya abdi. Alat-alat cangkul dan lain sebagainya punya siapa? Punya abdi. Kalau sudah dipanen, dijual, uangnya untuk siapa? Untuk abdi. Setelah berpikir merenung yang dinamakan kontep-kontemplasi panjang. Maka Bung Karno merasa bahwa perjuangan ini harus, harus seperti apa yang dimiliki oleh Pak Marhain. Dia merasa bahagia karena semuanya sudah punya. Tetapi yang tidak dipunyai oleh Pak Marhain itu adalah apa? Yaitu hanya yang namanya hidup sederhana dan sekedarnya saja. Oleh sebab itu, Bung Karno di dalam pikirannya, pasti ada yang bertanya, kok Ibu tahu? Lah saya kan putrinya. Jadi, saya sudah pernah loh, kalau ada yang tidak percaya, itu ada makamnya. Saya lupa di mana, tapi di daerah Bandung begitu. Jadi, jangan dikatakan kalau saya bilang Marhain, itu lalu komunis. Jadi, akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu yang lalu pun, Pancasila itu sepertinya diredupkan, dipelesetkan. Padahal itu adalah, makanya harus semua yang namanya anggota partai PDI Perjuangan, itu belajar namanya lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena semua pada waktu itu, seluruh pemimpin bangsa itu bertemu di sebuah rapat yang namanya BPUPK. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu. Tetapi, ketika pemimpin rapat menanyakan, sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk, bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Akhirnya, dengan ditepuk tangani oleh seluruh anggota yang hadir pada waktu itu, dan untuk tepuk tangan berdiri itu, saudara-saudara, kalau bahasa Inggrisnya adalah standing ovation, itu orang tidak bisa dipaksakan. Jadi, bertepuk tangan sambil berdiri. Itu sebuah tanda kehormatan yang luar biasa. Sama, ketika beliau juga membacakan pidatonya, yaitu di PBB, yang disebut to build the world a new, membangun dunia baru. itu pun mendapatkan yang namanya, kepuk tangan standing ovation. Tidak bisa. Kalau disuruh-suruh, semuanya itu menandakan apa? Cara berpikir Bung Karno itu, ternyata mendunia, saudara-saudara. Jadi, di tangan Bung Karno politik itu bergerak ke bawah. Ke bawah. Ingat. Ke bawah. Ke siapa? Ke siapa? 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 Ke orang keras. Siapa? Ke orang keras. Nah, yang saya sebut sekarang akar rumput. Rakyat itu akar rumput. Kenapa? Karena ini ada rumputnya ditutupi, tapi nanti kalau dibuka, dia cepat bertumbuh kembali. Jadi, rakyat itu akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan, saudara-saudara. Ingat itu. Nah, makanya ketika tanggal 17 Agustus 1945 itu, itu saya tanya Bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak, toh masih dijajah dengan Jepang. Dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya, takut. Nah, terus kok Bapak berani? Karena saya yakin, hak kul yakin, bahwa setelah bunyi proklamasi ini, saya dengungkan, maka yang namanya Indonesia akan menjadi sebuah negara merdeka, berdaulat dan bebas aktif, saudara-saudara. Jangan lupa loh. Jangan lupa loh. Nanti yang rugi kalian sendiri, kalau ada yang mau merubah-rubah ini. Saudara-saudara sekalian, di tangan Bung Karno, politik ini bergerak, seperti tadi yang saya katakan, yang saya katakan, keberpihakan itu selalu harus ada kepada akar rumpuk. Karena apa? Kata Bung Karno. Di dalam gubuknya rakyat miskin itulah, energi perjuangan kepartian berasal. Dan, Tuhan, bersamaian, di gubuknya rakyat-rakyat miskin. Nah, jadi, kalau kalian, luar biasa loh, bisa datang ke sini. Coba, kalau mereka mungkin mendengar, aduh, kok saya enggak bisa ke sana ya? Kok enggak bisa melihat Ibu Mega ya? Coba, kasihan apa enggak ya? Watak politik seperti inilah yang dipahami oleh PDI Perjuangan. Sehingga, melalui rakernas ketiga pada tanggal 6 Juni yang lalu, PDI Perjuangan, mengangkat kembali perintah konstitusi. ingat perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi. perintah konstitusi. Bahwa, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, diperlihara negara. itu nanti yang akan jadi pegangan kita untuk supaya kita bisa menang kembali. Kalian siap apa tidak? Baru juga kepanasan. Suaranya kok sudah melempem ya? Ayo, sadgas, suaranya tuh keras gitu loh. siap! 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 Menang! Masih kurang. Kurang panjang. Nah itu nanti kemana-mana harus diomongkan. Dengan akar rumput sama rakyat. Rakyat tuh sebenarnya gampang disentuh loh. Artinya apa? Iya datangi. Sampurasun. Assalamualaikum. Terus nanti apa kesulitannya? Anak-anak dirangkul. Datangkan harapan pada mereka. Jadi gampang sebetulnya. Tetapi kalau enggak mau turun, ya enggak akan pernah tahu. Betul apa tidak? Nah, ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir, yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan. Pak, siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya. Namanya Pranowo Ganjar. Kok tumben ya? Enggak salah. Biasanya suka kebalik-balik. Nah, tapi saya akan juga memanggil. Nanti kalau ibu panggil, mulainya anak ranting. Lalu berdiri. Lalu bilangnya, siap, menang. Mau apa enggak? Yang di luar juga, kalau itu boleh juga ikut teriak. Nah, anak ranting partai. Ranting partai. Peh aache partai. Deh peche partai. Deh peh deh partai. Deh peh peh partai. Satgas partai. Satgas partai. Untunglah, suaranya masih kencam. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Lemes. Lo nanya, kok malah teriak-teriak. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu. Sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu. Nah untuk itulah dengan demikian kita membagi berkah kepada mereka sebagai bentuk gotong royong bangsa. Komitmen partai dengan tagline ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena di dalamnya mengandung kebenaran ideologi keberpihakan dan visi seluruh anak bangsa. Saudara-saudara sekalian anak-anakku tercinta perhatian terhadap fakir miskin dan anak terlantal adalah praksis ideologi Pancasila yang harus dijabarkan secara utuh para pendiri bangsa dengar memasukkan ketentuan pasal 34 ayat 1 di dalam undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh kesadaran agar tidak ada lagi kemiskinan di dalam buminya Indonesia merdeka. Pertanyaan kita semua apakah ini mungkin ayo jawab apakah ini mungkin jawabnya kenapa ibu ini tahu ya kalau orang bilangnya mungkin bu begitu itu berarti pasti tapi kalau mungkin bu masih ragu-ragu pertanyaan saya mas mungkinkah apa tidak janji loh kalian sendiri bilang mungkin saya tegaskan sangat mungkin karena apa karena Indonesia ini dimerdekakan dan kondisinya sebenarnya Indonesia itu adalah sebuah tumpah darah yang kaya 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 raya 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 cuman belum diapakan belum dibagi bareng bareng nah karena itulah mari kita bergerak bersama dengan gampang gotong royong mesnyisir ke kampung ke kolong jembatan cari anak-anak yang tidak berpunya yang menjadi yatim pihatu yang sekarang ibu pun meminta PDI perjuangan bergerak di dalam soal stunting mengerti tidak stunting itu apa yang belum mengerti angkat tangan ya betul kurang gisi akibatnya nanti anaknya jadi kerdil jadi cebol yang sayang lagi apa karena tidak bagus pertembuhannya maka pikirannya otaknya pun tidak baik masa Pak Jokowi sudah dengan semangat mengatakan kepada saya kepada rakyat Indonesia itu tahun 2045 akan menjadi Indonesia Mas saya ketika bertemu beliau saya bilang Pak Pak kita saja lagi ada program stunting ini mesti benar nol Pak tidak ada lagi anak bangsa ini yang stunting Pak bagaimana caranya ini kan banyak ya di belakang saya ketua-ketua umum partai saya belum tahu ada yang sudah mau ikut sama PDI perjuangan ada yang masih mikir ada yang udah nanti aja nanti tanya sendiri aja jangan ketawa ya makanya tanya aja sendiri jadi apa coba nah bagaimana banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan dan bisa membuat mengangkat kemiskinan itu Pak Jokowi itu benar kemiskinan ekstrim harus dihilangkan ya saya juga nanya Pak gimana kalau rakyat kita tidak bergerak semua pemimpinnya juga semua kemiskinan itu harus bisa ditingkatkan tidak tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini ya boleh dong saya ngomong betul apa tidak nah apa untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim itu bukan hanya sekedar ukuran pendapatan berhari namun rasa bahagia terlindungi menyangkut keadilan pekerjaan yang layak akses terhadap pendidikan sarana kesehatan kebijakan sosial negara dan semua itu kalau bisa terjadi pasti apa yang dikatakan tadi oleh Bung Karno digubuk-gubuk orang miskin itulah yang sebenarnya ada Allah subhanahuwata'ala itu pasti kelihatan terus rasa bahagia karena itulah jejaring kerjasama itu sangat sangat diperlukan Presiden Jokowi Wakil Presiden Ma'ruf dan hadirin sekalian sungguh menjadi kado istimewa bagi bangsa Indonesia dalam menjelang peringatan bulan Bung Karno ini UNESCO telah menetapkan tiga arsi pidato Presiden pertama Dr. Insinyur Soekarno sebagai Memory of the World yaitu menjadi milik dunia bersama Memory of the World jadi boleh digunakan oleh siapapun di dunia ini yaitu pidato di depan konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955 lalu pidato to build the world anew dihadapan sidang umum PBB tahun 1960 dan pidato pada KTT non-blok pertama di Biogra tahun 1961 apa pidato Bung Karno diakui dunia ini apa jadi artinya kita diberi pengakuan bahwa Indonesia semakin terpanggil pada misi global yang begitu penting yakni menunjukkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan dan terus berjuang untuk perdamaian dunia secara abadi misi tersebut telah dijalankan oleh Presiden Jokowi penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia peringatan konferensi Asia Afrika 60 di Bandung tahun 2015 dan keberhasilan penyelenggaraan G20 serta posisi Indonesia saat ini sebagai Ketua ASEAN merupakan bukti otentik kepemimpinan Indonesia dalam upaya ini terbukti apa bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno itu sampai hari ini tetap relevan saya percaya dengan spirit dasa sila Bandung dan solidaritas bangsa-bangsa melalui gerakan non-blok mampu menghadirkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia dasa sila Bandung itu jangan lupa loh itu ditanda tangan ini 29 negara loh jadi bukan kita sendiri kepemimpinan Indonesia bagi dunia dapat dijalankan sekiranya kita secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan dalam negeri kita dengan semangat gotong royong dalam upaya ini kesinambungan kepemimpinan nasional sangatlah penting atas dasar hal tersebut maka pada tanggal 21 April 2023 saya tidak ngomong sama siapa-siapa hanya saya ceder bertepatan dengan hari lahir Ibu Kartini saya telah menetapkan saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan kenapa toh kok saya ambil hari Kartini karena saya kadang-kadang itu kesel keselnya apa lah kalau lihat sejarah makanya belajar secara peran perempuan itu sebetulnya sebelum merdeka mereka itu supaya kalian mengerti siapa pahlawan-pahlawan perempuan kita sebelum kemerdekaan Nyi Ageng Serang tahun 1752 Merta Kristina Tiahahu 1800 Cut Nyak Din Aceh 1843 Cut Nyak Metia 1870 Maria Wallanda Maramis 1872 Nyai Ahmad 8 Nyai Ahmad Dahlan 1872 Raden Ajeng Kartini 1879 Dan Dewi Sartika 1884 Rasuna Said 1910 Fatmawati Soekarno masih sampai hari ini Tahu gak Fatmawati Soekarno itu siapa ya Apa Nggak denger Ibu Fatmawati itu siapa ya Nenek Nenek saya Nenek saya Bukan Bu Fatma itu yang melahirkan saya ini Makanya saya ini jadi perempuan yang tangguh gitu loh Coba Ya betul apa enggak Betul enggak Mantap Apa tidak Iya keren loh Syukur Alhamdulillah Keputusan pencalonan tersebut Disambut baik oleh rakyat Indonesia Makanya Dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan Nah tadi sudah saya sampaikan Padahal kita itu sebetulnya Boleh bawa calon presiden Wakil presiden sendiri loh Tapi saya membuka pintu Karena Apa Sifat kita adalah Kekeluargaan dan gotong royong Jadi tadi saya katakan Di belakang saya ini Ada beberapa partai Yang sudah pasti Itu ada Ada Tiga Dari PPP Partai 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 Persatuan Pembangunan Ayo Pak Mardiono berdiri Beliau nomor satu Bu Saya sama-sama boleh enggak bu Boleh pak Lalu Tapi ada lagi Ini abang saya ini Desak-desak aja Dari partai Hanura Yaitu Pak Yaitu Pak Oso Dia suka marah-marah Kalau Kenapa kamu enggak pernah ajak abang ya Ayo sini lah Kalau mau ikut Gitu Yang ketiga Itu Orangnya Dada Salam dari Pak Haritanu Saya kenalnya Pak Haritanu Nama panjangnya Pak Haritanu Wijaya dari Perindo Kalau disini Ada Ada Satu Dua Ada tiga Itu yang saya bilang Ya katakan Lagi Mikar-mikir dulu dah Tuh Tuh Bapak-bapak Kan diketawain Lo benar Tapi ya saya bilang Ya enggak apa-apa Mau ikut boleh Enggak ikut Ya enggak apa-apa Betul enggak Merdeka 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 Itu namanya Tengkuh Hatinya teguh Tindakannya teguh Nah gini Jempolan Nah gitu loh Ai Nah kita perlunya apa Dia jangan teriak-teriak Kalau keluar dari sini Enggak teriak-teriak lagi loh Bergerak 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 Satu barisan Tadi Mbak Puan Tadi Mbak Puan Li bilang Rampak Barisan Satu barisan Gitu Ketuk Setiap pintu-pintu hati rakyat Kulonun Sampurasun Pasti rakyat denger Gitu Pasti jatuh hatinya Sebab dengan tantangan ke depan tidaklah mudah Diperlukan Nah ini juga Kasih tahu Kalau mau milih pemimpin Jangan hanya lihat tampangnya Aduh Ibu suka pusing Ada dulu ya Kalau Kan waktu Ibu Mau jadi presiden lagi Terus ada ibu-ibu kan Bilang gini Aduh Ibu Maaf Sebetulnya saya mau milih ibu lagi Tapi Saya Kok kepingin milih yang ganteng Aduh Pusing Kepala saya Ya tapi ya sudah Maunya sendiri Jadi ibu ini Biar udah cantik Kayak gini Aih Gak diakui Salah besar Loh ibu Ibu udah jelek Apa cantik Jangan bohong Padahal ibu udah nenek-nenek loh Tahu gak umur ibu berapa Umur ibu berapa 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 67 Ibu ini udah nenek Hanya karena semangat Jadi masih bisa teriak-teriak Nah sudah Kalau kamu masih sayang Ikuti saya Nah Kalau pemimpin tuh Sebetulnya Mesti dilihat Lahir batin Jangan fisik saja Terpersona gitu Aih Diperlukan pemimpin Yang berpengalaman Baik Di lembaga Legislatif Maupun eksekutif Kepemimpinan yang visioner Yang arif Bijaksana Dan memiliki Rekam jejak prestasi yang baik Serta mengakar Ini yang paling penting Mengakar Kepada akar rumput Saya ingatkan Saya ingatkan Saya ingatkan Lima menit Coblosnya Lima tahun Ngerasain seneng Atau susahnya Hati-hati loh Karena itulah Gunakan hak pilihmu Dengan sebaik-baiknya Pak Ganjar Pranowo Akan terus berjuang Bersama Presiden Jokowi Di dalam mendaya gunakan Bonus demografi Bagi percepatan Kemajuan bangsa Pak Jokowi bilang Sama saya Ibu Ini Keberuntungan Indonesia Dari tahun ini 2023 13 tahun kemudian Produk demografi Demografi itu orang Rakyat Itu dari umur 16 Sampai 60 Adalah Usia produktif Jadi bisa bekerja Belum pensiun Nah tapi Kalau ruang kerjanya Tidak disediakan Harus bagaimana Kehidupannya Makanya itu nanti Kita genjot Kalau apa Kalau kita menang Kita genjot Kita genjot Kita genjot Bisa apa tidak Ya kalau kalian Ya kalau kalian hanya Aduh ibu kau suruh genjat Genjot Saya kan cuman anak ranteng Eh Anak ranteng itu apa Anak ranteng itu Adalah Kalau namanya Panah Maka dia adalah Itu Senjatanya yang duluan Serap Masuk Jadi jangan mikir Kita kecil bu Anak ranteng aja Kalau tidak ada Anak ranteng Tidak ada Ranteng Iya dong Kalau tidak ada Ranteng Tidak ada PAC Begitu juga PAC Mendukung Yang namanya Pak Yang namanya DPC Lalu DPC Eh kalau ada DPC ya Yang gak mau kerja Kasih tau Ibu ya Siap 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 Masa maunya Duduk aja Di korsi Wah Saya DPC Kalau DPD Sama juga Kalau DPP Lebih sama juga Ini di bawah ibu Semuanya tuh Aku pengen dengerin ibu Padahal hatinya udah Degap Degup Degap Degup Karena mikir gini Aku udah turun ke bawah Apa belum ya Aku udah turun ke bawah Apa belum ya Eh Ibu sekarang udah punya loh Tempat monitoring Nah untuk itu Maka kita mesti bangun Indonesia Sebagai bangsa pelopor Bangsa pejuang Jalan kemakmuran kita wujudkan Melalui sebuah revolusi mental Serta penguasaan ilmu pengetahuan Teknologi Dan kedepankan riset dan inovasi Anak-anakku sekalian Dan seluruh rakyat Indonesia Yang saya cintai Dimanapun kalian berada Hati saya sungguh terharu Bahwa PDI perjuangan Yang saya pimpin kini hadir Sebagai Mempunyai karakter Sebagai partai pelopor Satgas partai yang mendampingi saya Satgas ini Sekarang bagus begini Dulu Ketika Menjadi benteng saya Pada masa sulit saya Kini tampil Penuh disiplin Dan membangkakan Satgas partai inilah Yang menjadi benteng hidup saya Ketika Masih jaman PDI Partai Demokrasi Indonesia Ketika itu Masa Orde Baru Aih susah banget Yang namanya Digontok gini Digontok gitu Tapi Ibu biar digontok gini Digontok gitu Ibu tetap Nah gitu loh Jadilah kalian semua Benteng Pancasila Benteng kebenikaan Indonesia Benteng negara kesatuan Republik Indonesia Dan benteng seluruh rakyat Indonesia Terima kasih juga Terima kasih juga Saya sampaikan Kepada seluruh panitia Komunitas Juang Jawa Tengah Para pengisi acara Dan secara khusus Penari kecak perempuan Ini tari kecak itu Biasanya laki Jadi Ibu bilang Pada mas guru Adik saya sendiri Dia itu seniman Kamu bisa gak ngajarin Perempuan nari kecak Cak 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 Gitu loh nanti Lihat deh Keren Yang Sudah berminggu-minggu Digembleng oleh Adik saya Dan Badan Kebudayaan Nasional Atau BKN PDI Perjuangan Nanti pada punca acara Dan itu jadikan sebagai Sebuah kebanggaan Kebudayaan kita Sebagai Sebab tanpa berdiri kokoh Pada identitas Kebudayaan bangsa Kita akan menjadi Bangsa terasing Di tanah air kita sendiri Saudara-saudara Secara khusus Nah ini Kali ini Pasti kalian kan Mikirnya gini Kenapa bendera kita itu Banteng Lalu disebut Banteng Moncong Putih Jadi Saya ingin Mengenalkan Ketika itu Ketika kami PDI Tidak boleh Mengikuti Pemilu Saya heran juga Lalu Lalu itu kita Tidak boleh Terus saya pikir Gimana ya Saya sudah punya partai Akhirnya Saya tanya Kepada Mereka yang Berkepentingan Kalau Kalau mau ikut Benar Benar Kasih tahu Sama akar rumput Apa coba Udah cari aja Gambar Banteng Itu Itu Mulu Moncongnya lucu Putih Nanti Nanti pasti Nanti pasti Dicari Itu Adalah Waktu itu Apa Di Saya Mbarakan Lalu yang Menang siapa Namanya Saudara Teriawan Munaf Mana dia Orang Ada Nggak Dimana ya Mana ya Oh itu ada Beliau cerita Bu Ternyata Waktu Ikut Ibu itu Bu Ay Susah ya Kenapa Waduh Kemana-mana Saya diikuti Intel Saya bilang Nggak apa-apa Intel juga Baik kok Nah Ini Akhirnya Marilah Dari Gelora Bung Karno Ini Kita Tampilkan Watak Kesejatian Politik Yang Menyatu Dengan Rakyat Setelah Acara Ini Berakhir Pulanglah Ke rumah Masing-masing Dengan penuh Semangat Sampaikan Salam Saya Kepada Semua Keluargamu Sanak Saudaramu Rakyat Indonesia Yang Tidak Bisa Kemari Yang Tidak Pernalalah Berjuang Mencapai Indonesia Maju Adil Sejahtera Dan Bermartabat Terus Bergerak Menangkan Pemilu 2024 Majulah Indonesia Ku Bangkitlah Bangsaku Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Satiam Eva Jayate Kebenaran Adalah Selalu Mau Dan Mau Tidak Mau Akan Membuktikan Diri Bahwa Dia Adalah Benar Merdekat 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 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Wabarakatuh